Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ada tiga jenis orang yang akan dibangkitkan pertama kali di hari kiamat dan mereka semua melakukan perbuatan mulia semasa hidupnya. Berikut tiga golongan orang yang beruntung yang dibangkitkan pada hari kiamat. Satu, Ali Al-Quran Orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk belajar Al-Quran dan mewakafkan ilmunya dengan mengajarkan Al-Quran. Dua, Ali Sedekah Orang yang murni bersedekah hanya karena Allah SWT dan ingin membantu sesama. Orang-orang ini bersedekah bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Tiga, orang yang kuat secara fisik dan selalu hadir dalam peperangan untuk membela agama Allah SWT. Orang-orang ini tulus membela agama Allah bukan karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Sekian video kali ini, terima kasih.